Intan dan kedua orang tuanya sudah sampai di ruangan Pak Bambang Intan menghampiri Pak Bambang dan istrinya lalu mencium punggung tangan mereka bergantian Tukang rias sudah menunggu sejak beberapa menit yang lalu sebelum Intan datang Setelah Intan datang, ia pun segera dirias sebelum akad nikah dilakukan Saat dirias, Intan berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh Tapi sayangnya air mata itu mengalir tanpa bisa dijegah Tukang riasnya pun kewalahan menikah air mata Intan Dek, jangan langis terus dong, makeupnya nanti jadi luntur loh Ucap tukang riasnya Maaf mbak Jawab Intan sambil terisak Intan pun berusaha menenangkan perasaannya Dan berusaha untuk lapang dada menerima pernikahan ini Ia menghirup nafas dalam-dalam Lalu menghembuskannya lewat mulut Setelah dirias, Intan pun duduk bersama kedua orang tuanya di dalam ruangan Pak Bambang Pak Penghulu sudah datang saat Intan dirias tadi Namun, calon mempelai prianya belum datang juga Sudah satu jam Pak Penghulu menunggu Pak Bambang pun mulai gelisah Ia mencoba menelpon Riko Tapi hapinya mati Akhirnya, ia menelpon Leah sekretaris Riko Dimana Riko? Sedang rapat bersama klien Pak Cepat suruh dia ke rumah sakit sekarang Kalau tidak, katakan padanya Jangan pernah menemuiku lagi Tapi Pak Belum sempat Leah melanjutkan kata-katanya Pak Bambang sudah memutuskan sambungan telponnya Bagaimana Pak? Ini jadi apa tidak akar nikahnya? Tanya Pak Penghulu Tolong tunggu satu jam lagi Pak Jawab Pak Bambang mengemohon Pak Penghulu pun menyetujuinya Semoga laki-laki itu tidak datang Dan pernikahan ini batal Batin Intan Sementara itu di perusahaan Riko Sedang rapat di ruang rapat Tiba-tiba Leah masuk Lalu memisikan sesuatu di telinga Riko Riko pun mengangguk mengerti Apa benar-benar serius dengan ucapannya? Batin Riko Ia pun memanggil asistennya si Romi Untuk melanjutkan rapatnya Setelah Riko pamit undur diri dari rapat Ia segera melajukan mobilnya ke rumah sakit Dengan kecepatan penuh Setengah jam berlalu Riko belum juga menunjukkan batang hidungnya Intan pun semakin senang Hatinya berbunga-bunga Ia menunggu sambil memainkan HP-nya Sudah 45 menit berlalu Belum ada tanda-tanda kedatangan Riko Senyum Intan pun semakin mengembang Ia izin untuk ke toilet sebentar Karena dari tadi ia menahan keinginannya Untuk buang air kecil karena terlalu gugup Saat keluar dari toilet Ia merasa kalau jumlah orang di ruangan itu bertambah Ia melihat orang di ruangan itu satu persatu Dan pandangan Intan jatuh pada laki-laki berumur Nantampan yang memakai setelan jas hitam Di samping Pak Bambang Intan pun tertegun di depan pintu toilet Ia mendengar laki-laki itu memohon pada Pak Bambang Untuk membatalkan pernikahan ini Pak, Riko gak bisa melakukan pernikahan ini, Pak Pernikahan bukan hal untuk main-main Ucap Riko pada papanya Siapa yang main-main, Rik? Cepat lakukan pernikahan ini Sekarang atau pergi Dan jangan pernah temui papa lagi Sekalipun papa sudah terkubur di dalam tanah Ucap Pak Bambang memalingkan mukanya dari Riko Riko pun tampak berpikir sejenak Lalu mengangguk dengan mantap Baiklah, kalau itu bisa membuat papa senang Aku akan menikah sekarang Ucap Riko tiba-tiba Ia pun berdiri dan bergegas mengambil wudhu ke toilet Melewati Intan yang dari tadi berdiri di sana Intan lalu duduk di samping ibunya Setelah berwudhu Riko duduk di depan Pak Penghulu Sebelum akad nikah dimulai Pak Penghulu menanyakan maharnya Karena memang tidak ada persiapan Riko pun mengeluarkan uang dari dompetnya Sejumlah satu juta Setelah itu Pak Penghulu dan Riko berjabat tangan Dan memulai akad nikah Kabil tu nikahaha watajwi jahabil mahrir mazgur Ucap Riko dengan lantang Kata sah pun terdengar dari semua orang Yang hadir di dalam ruangan itu Intan hanya bisa menunduk dan memejamkan matanya Ibunya pun menuntunnya Untuk duduk di samping Riko Dan menyuruhnya mencium Punggung tangan Riko Pak Bambang merasa lega dan bahagia Ia berkelukan dengan Pak Ramli Punggung tangan Riko Pak Bambang merasa lega dan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.